bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi kepada sahabatku ya beberapa waktu lalu udah gak lama ya ada seorang ustad atau ulama dan itu viral video itu ya saya lupa namanya dimana boleh katakan main tiktok itu haram itu ulama berbicara pernah berbicara itu kawan ya dan ternyata tidak sedikit orang yang mempercaya itu ya dan tidak sedikit ya adalah beberapa orang yang betul-betul tidak mau main tiktok karena ada pernah dengar cerama tiktok itu haram nah diantaranya itu karena informasinya disana banyak video-video yang kurang bagus yang kedua katanya hasil tiktok digunakan untuk yang gak baik lah ya hasil tiktok yang pemilih tiktok nih nah perlu sadaraku ketahui ya bahwa semua media sosial apapun itu bentuknya itu adalah sebuah media itu adalah sebuah media untuk menyampaikan menyampaikan aspirasi menyampaikan berita menyampaikan informasi apapun bentuk informasi ada disana dan juga sebagai tempat untuk menerima informasi kita tidak bisa lepas dari ini kawan terkait baik atau buruknya itu kembali kepada individu masing-masing bukan medianya bukan wadahnya yang salah bukan yang salah adalah yang melakukan kesalahan itu sendiri jadi kalau kita mengunfaatkan dengan baik ya maka kita juga dapat baiknya kalau kita untuk keburukan ya dapat buruknya apalagi ada isu-isu katanya hasil ya pak tiktok dapat uang untuk membantu kepada hal yang kurang bagus terkait salah satu umat beragama seperti kem-kem membang sampai dikait-kaitkan ke sana ini suatu kemunduran ya suatu kemunduran cara berpikir mundur tidak sedikit saudara kita lewat media sosial apapun itu baik tiktok facebook youtube tv whatsapp tidak sedikit saudara kita yang tadinya tidak saling mengenal akhirnya saling mengenal tuh positifnya tuh yang kedua kita jadi tahu banyak kita saudara banyak teman dan tidak sedikit saudara kita memanfaatkan semua apapun penting media itu untuk berbuat baik entah itu berdagang entah itu sedekah entah itu apapun banyak banyak caranya kembali lagi kepada individu mau memanfaatkan setiap media sosial itu untuk kebaikan atau keburukan itu ada di tangan saudara ini terkait medsos kawan dengan medsos kita bisa saling mengenal banyak orang dengan medsos kita diterbantu ya terbantu oleh medsos untuk saling mengetahui kondisi saling bersapa jadi gunakanlah apapun penting media makanya kenapa saya bahas ini kawan karena ucapan salah seorang ustad itu ulama itu yang tidak pernah dulu videonya ternyata berefek ada yang percaya walaupun tidak banyak tapi kan saya mau berbuat buruk mau membantu sesuatu yang buruk membalik ke individu jadi tergantung semua niat dan kegiatan kita secara individu ya semakin banyak dan ini tidak bisa dihindari malah saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka-mereka yang telah menemukan youtube menemukan tiktok menemukan facebook menemukan menemukan telegram menemukan instagram menemukan whatsapp dan semua ponomu-ponomu ini saya hanya bisa berdoa semoga ini bisa menjadi ladang ibadah bagi saudara masalah orang menggunakan itu negatif atau positif itu individu masifat itu individu ini kawan saya sengaja berbicara begini ya kan agar tidak semakin banyak yang salah memahami terhadap sesuatu sesuatu itu baik karena niatnya setelah niat tingkat lagunya sesuatu buruk karena juga dari niatnya kemudian tingkat lagunya saya mengajak saudara konto selalu berpikiran positif dan menggunakan setiap media-media sosial dengan bijak dengan baik dengan benar dengan saya mengenal facebook awal banyak yang saya kenal dari facebook lah saya banyak mengenal orang pertama kali kemudian muncul instagram whatsapp bertambah banyak saudara di grup-grup WA kemudian kenal youtube bertambah lagi saudara semakin banyak masuk lagi ke tiktok ratusan ribu tergantung kita seperti apa yang akan kita sebarkan di media-media sosial dan disana banyak orang baru bagi kuliah gunakanlah semua media untuk mencari persadaraan bukan mencari permusuhan kawan makanya selalu saya mengajak jangan sampai menggunakan media sosial hanya untuk mencaci menghina membenci menyebar fokus memfitnah meremehkan jangan karena menurut agama itu adalah dosa ini kawan tetap semangat jangan pernah lelah merubat baik jangan pernah lelah menyerukan kepada kebaikan hingga keburukan itu lelah mengikuti kita semuanya amin tetap semangat jaga persatuan Indonesia sekali lagi satu lagi yang saya lupa gunakanlah semua media sosial yang kalian punya untuk berdagang bagi pedagang untuk membeli bagi yang ingin belanja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati